. Militer Rusia dan Ukraina melaporkan perkembangan terbaru dari garis depan konflik dalam 24 jam terakhir, kontak senjata terjadi di sejumlah wilayah tanggal 7 Juni. Rusia menggagalkan lagi upaya serangan balik Ukraina. Angkatan bersenjata Ukraina gagal mencapai tujuan ofensif dan menderita kerugian yang signifikan di arah Donetsk Selatan. Serangan balik pasukan Zelensky melakukan upaya untuk mematahkan pertahanan pasukan Rusia di arah Donetsk dekat Artyomovus menurut Igor Konasenkov, juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia. Tindakan aktif kelompok pasukan Ukraina berhasil menghalau 8 percobaan serangan balik oleh Brigadei Infanteri bermotor ke-56 dan Brigadei Mekanik ke-57 dari penyerang AFO di Yagodnoye, Dubovovov Vasiljevka, pinggiran barat Artyomovus, Andrivka dan Orekovov Vasiljevka dan juga oleh Brigadei Mekanik ke-24 dan serangan ketiga di dekat Klescivka. Musuh gagal dalam upaya serangan balik. Tidak ada serangan kepertahanan Rusia yang lolos, kata Konasenkov. Kerugian Angkatan Bersenjata Ukraina mencapai 415 prajurit Ukraina, 2 tank, 9 kendaraan tempur lapis baja, 6 kendaraan bermotor, 1 sistem artileri self-propelled Gvozdika dan 1 hovit Zermesta B. Letnan Jenderal Igor Konasenkov juru bicara Kementerian Pertahanan Federasi Rusia mengatakan secara total Angkatan Bersenjata Ukraina kehilangan 438 jet tempur, 238 helikopter, 4527 kendaraan udara tak berawak, 424 sistem rudal pertahanan udara, 9.643 tank dan kendaraan tempur lapis baja lainnya. Juga 1.119 kendaraan tempur yang dilengkapi dengan MLRS, 5.034 meriam dan mortir artileri lapangan, serta 10.771 kendaraan bermotor militer khusus dihancurkan selama operasi militer khusus berlangsung sejak tanggal 24 Februari tahun 2022. Laporan terpisah dari Kiev, Angkatan Bersenjata Ukraina dalam pernyataan resmi tanggal 7 Juni mengatakan Rusia kehilangan 880 prajurit dalam sehari. Termasuk satu jet tempur Su-24, 13 tank, 17 kendaraan tempur lapis baja serta 37 unit sistem artileri dan 7 drone. Secara total, Moskow kehilangan 212.030 prajurit sejak meluncurkan agresi skala penuh ke wilayah Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky meminta bantuan dari organisasi internasional seperti Komite Palang Merah Internasional untuk segera bergabung dalam operasi penyelamatan dan membantu warga Ukraina di wilayah Kherson yang diduduki Rusia. Sekarang kita membutuhkan tanggapan yang jelas dan cepat dari dunia terhadap apa yang sedang terjadi. Bahkan tidak mungkin untuk menentukan dengan pasti berapa banyak warga tak bersalah di wilayah Kherson yang meninggal tanpa penyelamatan, tanpa air minum, tanpa makanan, tanpa perawatan medis, kata Zelensky. Layanan darurat negara Ukraina mengatakan ketinggian air di Kherson naik 5,5 meter. Sebagian kota terendam banjir setelah penghancuran bendungan Kahovka. Rusia dan Ukraina saling tuduhan sebagai penyebab penghancuran bendungan Kherson. Konflik Rusia dan Ukraina telah berlangsung selama 470 hari. Belum ada tanda-tanda perdamaian dua kubu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton.